Hai teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi di Youtube Mami Yurisi Bagi teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung klik tombol subscribe Juga lonceng notifikasinya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru Nah teman-teman, di video kali ini Saya mau buat pizza yang enak banget nih Bikinnya juga gak susah Dan praktis banget tanpa ngulenin Hanya butuh waktu 10 menit Jadi deh pizza rumahan yang enak banget Juga crunchy banget Teman-teman mau tau cara buatnya Yuk ikutin videonya, sampai selesai ya Nah teman-teman, untuk bahan yang harus kita siapkan Kita menggunakan roti tawar Seperti ini Lalu kita siapkan juga telur ayam Selanjutnya, untuk toppingnya bebas Saya menggunakan sosis Dan disini juga ada paprika Selanjutnya, untuk sausnya Ada saus tomat Juga ada keju mozzarella Dan ada keju slice Pokoknya sesuai dengan selera Nah untuk cara buatnya Pertama kita potong-potong dulu Roti tawarnya Kita potongnya kotak-kotak ya teman-teman Seperti ini Kalau sudah Kita masukkan dulu ke dalam wadah Seperti ini Nah sekarang ini kita sisikan dulu ya Lalu kita siapkan lagi Wadah Untuk kita masukkan telurnya Kita masukkan 2 buah telur ayam Lalu disini akan kita kocok Kocoknya lepas aja ya teman-teman Seperti ini Sampai dia itu benar-benar larut ya telurnya Nah kalau udah kayak gini Sekarang kita siapkan lagi Roti yang telah kita potong-potong Lalu kita masukkan aja telurnya Ke dalam roti tersebut Lalu disini kita ratakan Boleh menggunakan sendok Juga boleh menggunakan tangan Seperti ini Dan kita ratakan rotinya Sampai semuanya terkena dengan telurnya Nah kalau sudah Sekarang kita siapkan teflonnya Disini teflonnya ukuran 20 Lalu kita oleskan disini sedikit Dengan margarin Boleh pakai minyak juga boleh Boleh pakai mentega juga boleh Pokoknya cuma olesannya aja Kalau sudah sekarang kita taruh di atas kompor Lalu kita masukkan semua adonan rotinya Nah seperti ini Kita masukkan semuanya Lalu kita tekan-tekan Sampai dia itu padat ya teman-teman Pokoknya kita tekan-tekan Sampai dia menjadi lapisan pizza ya Atau roti pizzanya Nah kalau udah kayak gini Sekarang ini kita masak dulu sebentar aja Kurang lebih 3 menitan Apinya sedang cenderung kecil Sambil kita tutup sebentar Nah kalau udah Sekarang kita masukkan saus tomatnya Ini apinya Nggak usah besar-besar ya teman-teman Apinya itu sedang cenderung kecil Nah kita kasih saus tomat Lalu kita ratakan seperti ini Kita balurkan semuanya Sesuai dengan selera Selanjutnya disini Akan kita kasih toppingnya nih Disini saya menggunakan sosis Saya pakai sosis ikan ya teman-teman Kita masukkan sesuai selera Boleh banyak makin enak Lalu kita tambahkan paprika di atasnya Supaya ada warnanya hijau Dan rasanya pun makin enak Lalu tambahkan kejunya Keju mozzarella Boleh kita tambahkan juga Keju slice Supaya makin ngeju banget ya teman-teman Pokoknya sesuai dengan selera Nah kalau udah semua Sekarang kita tutup Dan ini apinya Kita pakai api sedang Cenderung ke kecil ya teman-teman Jangan api sedang nanti dia hangus Pokoknya apinya itu api kecil ya Dan ini kita masak Kurang lebih 8 menit Pokoknya kita lihat Sampai di atas kejunya itu mencair ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Ini sudah mencair Atau sudah meleleh keju di atasnya Sekarang kita angkat Dan kita keluarkan dari teflonnya Nah teman-teman Seperti ini Ini udah jadi Pizza rumahan yang gampang banget Dan praktis banget Dan yang pasti rasanya benar-benar pizza banget Benar-benar enak banget loh teman-teman Bikinnya juga mudah banget Nggak pakai lama Cuman 10 menit pun sudah bisa jadi pizza Nah sekarang akan kita lihat nih teman-teman Teksturnya ya Ini akan kita potong Dan akan kita lihat teksturnya Nah teman-teman Ini benar-benar pizza banget ya Teman-teman bisa lihat Untuk toppingnya Untuk kejunya Nah disini tuh Crunchy banget rasanya Dan benar-benar enak banget teman-teman Nah sekarang kita akan lihat Tekstur bawahnya nih Jadi kalau di atasnya ini Ngeju banget ya teman-teman Seperti ini Kalau untuk tekstur bawahnya Dia tuh seperti ini Jadi dia tuh tidak hangus Pokoknya teman-teman harus diperhatikan Dengan apinya Itu aja Seperti ini Dan pokoknya ini tuh Crunchy banget Dan enak banget Bikinnya juga praktis banget Dan keluarga pasti suka banget Oke teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Juga di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati